Aksi pencurian handphone di Masjid Takwa, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, terekam CCTV. Terduga pelaku beraksi saat korban sedang tertidur pulas di pelataran masjid. Beginilah aksi seorang pria terduga pelaku pencurian yang terekam CCTV. Terduga pelaku tampak mengambil sebuah handphone milik korban di Masjid Takwa yang berlokasi di Desa Simpang Karmeo, Kecamatan Batin, Kabupaten Batanghari. Terduga pelaku ini beraksi pada saat malam hari ketika korban sedang tertidur pulas di gazebo pelataran masjid Takwa tersebut. Di dalam rekaman CCTV, terduga pelaku bersama seorang temannya terlihat langsung kabur menggunakan sepeda motor usai beraksi. Aksi pencurian ini dibenarkan oleh Imam Masjid Takwa Desa Simpang Karmeo, Ahmad Sobli. Menurutnya sebelum berhasil menggasak handphone milik korban, kedua pelaku juga sempat terekam CCTV sedang makan mie rebus di sebuah kantin yang ada di pelataran masjid Takwa ini. Setelah ditengok di CCTV, memang kejadian itu memang terjadi. Itu mengambil hapi orang yang sedang istirahat di CCTV. Sebelumnya memang sempat dia makan mie di pelataran masjid Takwa. Nah, kemudian setelah makan mie itu, baru dia menggasak apa korban tadi, yaitu mencuri hapinya tadinya. Nah, kemudian dia langsung kabur. Korban diketahui merupakan warga dari Provinsi Lampung, di mana sebelum terjadi aksi pencurian itu, korban telah meminta izin dengan pengurus masjid untuk menumpang istirahat sebelum melanjutkan perjalanannya. Sementara pas ke aksi pencurian yang diketahui terjadi beberapa hari lalu ini, terduga pelaku yang diduga merupakan spesialis pencuri tersebut dikabarkan masih berkeliaran. Sehingga, warga berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku.